Halo, kembali lagi dengan channel cerita serial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang optik dan alat optik ya. Di sini ada soal bayangan benda yang dilihat melalui kaca pelan paralel akan tergeser sejarah T. Oke, jika tebal kaca adalah D, sudut datang cahaya I, dan sudut biasnya dalam kaca adalah R, nah kita akan mencari hubungannya ya. Nah, caranya kita buat dulu ini, ini kaca pelan paralelnya, misalnya seperti ini ya. Nah, terus sudah gitu kita buat untuk membuat sudutnya, nanti kita akan membuat garis normalnya, jadi yang tegak lurus ya. Nah, ini kita buat titik-titik ya, supaya ini membedakan bahwa ini adalah garis normalnya. Oke ya, nah terus sudah gitu dari sini sampai sini ya, itu adalah D-nya, pelan paralelnya tebalnya, tebal kacanya ya. Nah, sudutnya datang misalnya sudutnya dari sini nih, kita anggap ini ke sini, oke. Ini adalah sudut datangnya ya, nah kalau misalnya kita buat garis ini, jadi ini garis bantu ya, hanya membantu aja. Di sini kita namakan sudut datangnya itu adalah I, nah berarti dia mengalami pergeseran, yang tadinya harusnya yang titik-titik ini terus ya, dia mengalami pergeseran, kita misalkan pergeserannya di sini nih. Oke, dia bergeser segini, gitu ya. Nah, dia bergesernya berarti dari sini, kita anggap ke sini nih, kita hitung nih, ini adalah T-nya, yaitu pergeserannya. Nah, namanya pergeseran itu di sini pasti siku-siku di sininya, ya. Nah, terus sudah gitu, apalagi yang bisa kita lihat di sini ada R-nya ya, sudut biasanya kan, di soal dikasih tau. Nah, jadi yang bagian yang ini nih, yang ini nih ya, sudut yang ini, itu pasti sama dong dengan sudut yang ini. Bertolak belakang, ya kan. Nah, tapi kita mau kalau misalnya mau mencari yang ini aja, yang ini ya, Berarti kan I-nya dikurangi dengan R-nya, ini bagian yang ini. Oke, karena keseluruhannya ini adalah I, sama dengan yang ini. Gitu ya, gitu ya. Nah, terus kita cari hubungannya dengan memakai rumus trigonometri ya. Yang warna merah ini, jadi yang dari sini nih, yang warna kuning nih ya, kita namanya kuning ini nih. Itu kita misalkan sebagai R besar lah ya, sisi miringnya ya. Jadi, kita memiliki rumus sin I-R. Jadi, kita lihat nih segitiganya, segitiga yang ini nih, yang warna hijau ini nih, kita lihat ya. Ini segitiga ya, kita perhatikan. Segitiganya itu, rumusnya apa kalau sin? Depan sudut per miring. Ya, miringnya. Depan sudutnya itu kan T. Oke, depan sudut I-R ini ya, itu udah T ya. Permiringnya itu adalah R. Kita simbolkan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini siku-siku lagi, kita lihat segitiga yang ini nih, kita lihat, harusnya warna kuning aja dah. Yang warna kuning segitiganya, kita bisa dapatkan cos R, cos itu samping miring. Nah, sampingnya yang mana nih? Sampingnya yang ini dong, ya kan? Sama dengan yang ini dia D. Jadi, samping per miringnya mana? Miringnya R besar juga. Ya. Nah, jadi dari dua persamaan ini, kita dapatkan kalau kita mau mencari R, R itu berarti T dibagi sin I-R. Nah, kalau dari sini R sama dengan D per cos R. Sehingga, kita bisa buat dua persamaan ini, kita substitusi ya. Jadi, T per sin I-R ya. Sama dengan D per cos R. Nah, kalau kita mau nyari T-nya gimana? Yang ini, kita pindahin aja ke kanan. Jadi, kali kan? Jadi, T-nya itu sama dengan D per cos R. Itu kita kalikan dengan sin I-R. Nah, ini sebenarnya rumusnya rumus jadi ya. Kalau yang tadi kita bahas itu sebenarnya cara dapetnya ya. Jadi, kalau mau mencari pergeseran pada kaca plan parel, itu rumusnya udah ada. Langsung aja kita dapatkan yang di kotak ini. Oke. Nah, jadi untuk ABCD yang mana nih? Jadi, kita lihat yang D sin I-R dibagi cos R. Jadi, jawabannya B ya. Yang lebih tepat ya. Seperti itu ya. Nah, semoga membantu ya. Dan kalau ada yang ingin tanya, silakan aja komen di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe supaya nggak lupa channel ini. Dan di akhir video juga ada link untuk mempelajari soal-soal sejenis lainnya. Jangan lupa untuk di-like dan di-share juga video ini. Oke? Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!